Indonesia kaya akan tradisi dan budaya. Di antaranya saat menjelang Ramadan, sejumlah tradisi dilakukan oleh masyarakat. Di Aceh, ribuan siswa dan santri melakukan pawai dengan melantunkan selawat nabi. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, warga melakukan tradisi malamang. Ini tradisi membuat makanan lemang untuk disantap bersama-sama. Menjelang bulan suci Ramadan, 1444 Hijriah, ribuan siswa dan santri di kecamatan Johan Pahlawan, Aceh, Barat, Aceh, mengikuti pawai sejauh 5 km di kota Melabuh, Kamis Pagi. Selama berpawai, para peserta melantunkan selawat kepada nabi Muhammad, zikir, dan takbir. Serta mengusung spanduk dan poster bertulisan pesan moral. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Aceh, Barat, Samsul Bahari mengatakan, pawai keliling ini merupakan bagian dari agenda tahunan untuk menyemarakan suasana menjelang Ramadan. Kegiatan ini bisa dijalankan untuk setiap tahun dan semua siswa-siswi di sekolah Aceh, Barat ini bisa mengikutinya dengan bukti setiap tahun. Di kota Padang, Sumatera Barat, juga ada tradisi menjelang Ramadan, yakni tradisi Malamang. Malamang adalah tradisi bersama-sama membuat lemang, makanan khas Sumatera Barat. Warga Kelurahan Padang Besi, kecamatan Lubuk, Kilangan, misalnya, pada kamis siang terlihat berkumpul membuat lemang. Sejumlah ibu-ibu di Kelurahan ini sibuk mempersiapkan bahan untuk membuat lemang. Makanan dari beras ketan yang dimasak dengan santan dan dikemas dalam wadah atau tabung bambu yang dilapisi daun pisang. Memasak lemang tersebut membutuhkan waktu cukup lama hingga benar-benar matang, yakni lebih dari tiga jam. Selain menjalankan tradisi nenek moyang secara turun-temurun, warga melakukan tradisi malamang sebagai ajang selatu rahmi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dengan Liputan, CNN Indonesia